Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV, dan Robani TV. Nabi Allah Surah Tersenang juga mengatakan, Al-riba isna, aw salasun wasab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adenaha yang paling rendah, Nisil ayang kihar rojulu umma. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang umma riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robain. Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melambat pekerjaan. Tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat. Sangat sayang kepada hambanya, melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Aku telah berbudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya. Oh, kemana mas? Ini bangun lama kerja. Oh, bangun lama kerja? Yaudah mas, gila ya. Yai. Yaudah mas, gila ya. Yaudah mas, gila ya. Koto baru tuh. Maksindo, mesinnya penyusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan. Pembacaan kitab khut akidatak karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, rahimahullah. Dan kita masuk pada pertanyaan yang ke-23. Di pertanyaan yang ke-23, beliau membahas tentang hukum nazar yang termasuk salah satu di antara bentuk ibadah kepada Allah SWT. Penulis mengatakan, Hal yajuzun nadru' li ghairillah. Bolehkah bernadhar untuk selain Allah? Bolehkah bernadhar untuk selain Allah? Jawapan yang disampaikan oleh penulis, La yajuzun nadru' li la illallah. Tidak boleh bernadhar kecuali hanya untuk Allah. Karena nadhar termasuk ibadah, Dan ibadah hanya boleh diberikan untuk Allah SWT. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Rabbmu memutuskan, Jangan sampai kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan nadhar termasuk di antara bentuk ibadah. Di antara dalil bahasanya nadhar termasuk bentuk ibadah, Adalah firman Allah yang menceritakan tentang, Kisah ibunya Maryam. Radiyallahu anha, Ketika beliau hamil Maryam, Beliau mengatakan, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran, Fataqabbal minni. Ibunya Maryam, Yang beliau merupakan istrinya Imran, Allah sebut dengan Imra'atu Imran, Dia pada waktu hamil mengatakan, Ya Allah, Inni nadhartu laka ma fi batni, Aku nadharkan untukmu, Anak yang berada dalam kandunganku, Muharraran, Dia bebas. Bebas dalam arti, Dia bebas dari segala bentuk kegiatan duniawi. Sehingga murni beribadah untuk Allah, Memberikan layanan terhadap kegiatan dakwah, Dan semua aktivitas, Yang tujuannya dalam rangka untuk mendukung agama. Fataqabbal minni, Karena itu terimalah nadhar dariku. Yang ini menunjukkan bahasanya, Nadhar adalah sebuah ibadah, Yang hanya boleh ditujukan untuk Allah SWT. Kemudian, Dalil yang kedua adalah dari sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, Man nadhara ay yuti' Allah, Falyuti'ahu, Wa man nadhara ay ya'si'ahu, Fala ya'si. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang bernadhar untuk mentaati Allah, Maka dia harus melakukannya. Dan siapa yang bernadhar untuk bermaksiat kepada Allah, Fala ya'si, Maka dia tidak boleh melakukannya. Rawahul Bukhari, Hadis Sahih, Riwayat Bukhari. Tayyib. Kita membahas sebuah tema, Yang tema ini ada dalam kajian masalah akidah, Dan juga ada dalam kajian masalah fikih. Ada dalam kajian masalah akidah, Dan ada dalam kajian masalah fikih. Sehingga pembahasan tentang nadhar, Dibahas oleh para ulama dalam kajian masalah akidah. Juga dibahas lebih panjang dan lebih detail oleh para ulama dalam kajian masalah fikih. Bisa kita jumpai dalam referensi-referensi akidah, Juga bisa kita jumpai dalam referensi-referensi fikih. Sekarang kita akan melihat apa itu nadhar. An-Nadhru, Secara bahasa, Maknanya adalah An-Nahbu, Artinya perjanjian. Wahuwa ma yaja'aluhul insanu nahban wajiban ala nafsih. Yaitu amalan di mana seseorang berjanji untuk menjadi kewajiban dirinya. Sehingga ada orang yang mewajibkan dirinya untuk melakukan amal ini, padahal amal ini hukum asalnya tidak wajib. Dia berjanji untuk mengamalkan ini, padahal aslinya dia bukan amal yang wajib. Karena itu definisi secara syar'i dari nadhar, tidak jauh dari definisi secara bahasa. Nadhar secara syar'i adalah Ilzamul insani nafsahu bisay'in minal qurab Allati lam takun wajibatan alaihi Seseorang Mewajibkan dirinya Untuk melakukan ibadah yang hukum asalnya tidak wajib. Mewajibkan Bagi diri sendiri Bukan bagi orang lain Bagi diri sendiri Untuk melakukan ibadah yang hukum asalnya tidak wajib. Ini empat batasan nadhar secara syar'i Cukup mudah untuk dihafal Pengertian nadhar adalah Mewajibkan Sehingga kalau sifatnya tidak mewajibkan, maka dia bukan nadhar Mewajibkan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain Amal ibadah Sehingga kalau dia bukan amal ibadah, maka tidak masuk kategori nadhar Yang hukum asalnya tidak wajib. Berarti tidak ada nadhar untuk amal ibadah yang wajib. Saya nadhar besok subuh akan sholat subuh, nggak perlu nadhar, sholat subuh sudah wajib. Sehingga nadhar hanya terjadi untuk amal ibadah yang hukum asalnya tidak wajib. Sholat subuh, puasa subuh, sedekah subuh, umroh subuh, haji subuh, dan aneka amal-amalan yang statusnya subuh. Kok ada apa haji sunnah? Haji sunnah adalah haji yang dilaksanakan setelah haji pertama. Haji pertama yang disebut dengan haji islam itu haji wajib, rukun islam. Sedangkan selebihnya statusnya adalah haji sunnah. Intinya semua amal sunnah bisa dijadikan sebagai sasaran nadhar. Karena nadhar adalah mewajibkan diri sendiri untuk melakukan amal ibadah yang hukum asalnya tidak wajib. Kemudian, tentang hukum bernadhar. Karena bentuk nadhar adalah mewajibkan diri sendiri untuk melakukan ibadah yang hukum asalnya tidak wajib. Maka, sebagian ulama mengatakan bahwa hukum asal nadhar itu makruh. Kenapa? Karena membebani diri sendiri dengan sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib. Itu termasuk diantara tindakan yang tidak baik, tindakan yang tercelah dalam masalah agama. Karena itulah Nabi SAW melarang tindakan gulu. Beliau juga melarang bentuk tanat tok terlalu berlebihan dalam masalah agama. Terlalu gulu, terlalu berlebihan dalam masalah agama. Dan salah satu diantara contohnya adalah amal yang hukum asalnya tidak wajib, diwajibkan untuk dirinya sendiri. Dan membebani diri sendiri, itu termasuk tindakan yang tercelah. Allah Ta'ala mengatakan, Allah yang menciptakan hamba, yang menciptakan manusia, dia tidak membebani jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Tapi kadang ada jiwa yang justru membebani dirinya sendiri. Dengan cara dia bernadar, mewajibkan sesuatu yang bentuknya ibadah, yang hukum asalnya tidak wajib. Sehingga ini bertentangan dengan prinsip dalam Islam. Bahasanya Islam adalah dinu samaha, agama yang sangat toleran. Agama yang ringan. Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam agama. Sehingga Allah juga berfirman, Allah menghendaki kemudahan untuk kalian. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Sehingga semangat syariat menunjukkan. Bahwa hamba itu dikasih keringanan oleh Allah. Maka ketika ada seorang hamba yang mewajibkan dirinya untuk melakukan ibadah yang hukum asalnya tidak wajib. Berarti dia nambah-nambai amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah wajibkan. Dan itu tidak sejalan dengan prinsip syariat. Bahasanya syariat ini memberikan keringanan bagi hamba. Tayyid. Karena itulah para ulama memakruhkan nazar. Bahkan ada sebagian yang menilai bahasanya bernadar hukumnya haram. Terlebih jika nazar itu adalah nazar mu'allak. Nazar yang bergantung dengan atau nazar yang digantungkan dengan takdir tertentu. Misalnya, kalau saya kaya, jika Allah kasih saya tabungan senilai 100 juta, maka nanti saya akan bernadar ini, bernadar itu. Kalau saya diterima kerja, saya bernadar akan sedekah sekian. Disebutkan dalam beberapa dalil, beberapa hadis, yang sahih, sebagian diratkan oleh Bukhari, sebagian diratkan oleh Muslim, ada juga yang diratkan oleh Tirmidhi, dan yang lainnya. Nabi SAW melarang nazar. Dan beliau mengatakan, innahu la yaruddu shay'an, walakinna hu yustahraju bihi minal bakhil. Nazar itu, gak bisa menolak takdir. Namun, nazar yang terjadi di masyarakat, hanya memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Hadisnya diratkan oleh Bukhari dan Muslim. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud, pernyataan Nabi SAW mengeluarkan seseorang dari sifat bakhil. Dan beliau juga bersabda dalam hadis yang lain, لا تندuru, janganlah kalian pernadhar. فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْءًا Karena nazar itu sama sekali, tidak ngefek pada takdir sepeserpun. Nazar tidak memberikan pengaruh pada takdir sepeserpun. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُبِهِ مِنَ الْبَخِيلِ Yang terjadi, nazar itu hanya memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Kemudian juga disebutkan, hadis yang kedua ini dilihatkan oleh Muslim, At-Tirmidhi dan yang lainnya. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, Sesungguhnya nazar itu tidak mendekatkan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang belum Allah takdirkan. وَلَكِنَّ النَّظْرَ يُوَافِقُ الْقَدَرِ memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Yang andekan itu tidak terjadi, maka si bakhil ini tidak akan mengeluarkan apa yang dilakukan. T-I-E. Coba kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud mengeluarkan dari sifat bakhil. Orang ini bernadar dan nazarnya digantungkan. Jika Allah kasih saya kemudahan untuk dapat pekerjaan, maka saya bernadar setiap gaji saya akan saya infakkan 10%. Kenapa disebut bakhil? Mau infak saja harus pakai syarat. Mau infak, kenapa dia harus pakai syarat? Infaknya tinggal infak. Tidak harus pakai syarat. Kalau Allah kasih kemudahan saya diterima kerja di perusahaan ini, di perusahaan ini. Jika saya lulus CPNS, maka saya akan infakkan gaji saya sekian persen. Tinggal beramal. Kamu tidak usah pakai seperti ini. Mau infak harus pakai syarat. Itulah kenapa dia disebut oleh Nabi SAW sebagai tindakan bakhil. Tayyip. Sehingga adanya nazar menunjukkan bahasanya sifat asal orang ini adalah orang yang bakhil. Bakhil dalam arti pelit beramal. Mau sholat, pakai syarat. Kalau saya sembuh, maka saya akan sholat tahajud tiga rokaat. Sholat tahajud sekian rokaat. Mau tahajud saja pakai syarat. Sehingga dia disebut bakhil dalam beramal. Karena dia ketika beramal, dia pakai syarat. Dan itu termasuk diantara kebiasaan buruk. orang munafik. Seperti yang Allah ceritakan di surat At-Tawbah ayat 75 sampai 77. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah. Kalau Allah kasih saya kekayaan, maka saya akan sedekah. Dan saya akan menjadi orang yang sholat dalam masalah ini. Terbukti ketika Allah Ta'ala kasih dia kekayaan. Tiba-tiba dia bakhil. Sayang dengan hartanya. Ini mau saya keluarkan. Kayaknya sayang. Ketika ditakeh, dia melengos. Dia berpaling. Dia merasa saya tidak perlu membayar. Ini kan tidak wajib. Maka Allah Ta'ala kasih hukuman kepada mereka dengan Allah sematkan sifat kemunafikan dalam hati mereka. Dan itu salah satu diantara ciri orang munafik yang Allah sebutkan di surat At-Tawbah. Suka nadhar dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu dan ketika dikasih, tidak mau ditunaikan. Sehingga beberapa dalil ini dijadikan dasar oleh para ulama bahwa hukum asal bernadhar adalah makroh dan bahkan sebagian ada yang mengatakan haram. Namun mengamalkan nadhar hukumnya wajib. Karena itu jika ada orang yang tidak mau mengamalkan nadhar maka dia harus membayar kafaro. Bernadhar hukumnya mekruh melaksanakan nadhar mewujudkan nadhar hukumnya wajib. Sehingga muncul pertanyaan begini. Ini aneh. Biasanya kan kayak gini. wasilatul ta'ah ta'atun wa wasilatul ma'siyah ma'siyah sarana untuk melakukan ketaatan adalah termasuk bentuk ketaatan dan sarana untuk bermaksiat termasuk bentuk ma'siyah. Orang mewujudkan nadhar hukumnya wajib dan dia punya tugas untuk mewujudkan nadhar jika dia sudah mengucapkan kalimat nadhar. Namun mengucapkan kalimat nadhar makruh padahal bernadhar hukumnya wajib. Baik karena itu disini perlu kita bedakan dalam masalah nadhar. Antara bernadhar dan yang kedua mengamalkan mengamalkan isi nadhar. Menunaikan isi nadhar. Ini dua hal yang berbeda. Bernadhar hukumnya makruh dan dilarang apabila nadhar itu adalah nadhar mu'allak nadhar yang gantung digantungkan dengan kondisi tertentu nadhar pakai syarat tadi tapi setelah diucapkan maka wajib untuk dikerjakan. Tayin kemudian sisi lain dari nadhar Nabi SAW mengatakan berkali-kali nadhar itu tidak bisa nolak takdir nadhar itu tidak ngefek bagi takdir nadhar itu sama sekali tidak mendekatkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang tidak ditaktirkan sehingga ini memberikan prinsip bahwa nadhar sama sekali tidak bisa dijadikan sebab untuk mendapatkan sesuatu. kamu biar lulus CPNS coba dinadari nadhar puasa senan kemis kamu biar sukses ujian UN coba kamu nadhar kamu biar sukses pekerjaannya jualannya coba nadhar kalau Allah kasih saya omset 100 juta per bulan maka saya bernadar akan ini anda muncul keyakinan seperti itu di masyarakat dan itu bagian dari keyakinan jahiliah karena itulah Nabi menolak menolak hal ini dan berkali-kali mengatakan bahwa nadhar itu sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap masalah takdir lo nadhar tidak nadhar sama sekali tidak mengubah takdir bernadar tidak semakin membuat kamu capat takdir baik tidak nadhar juga tidak tidak ada pengaruhnya sama sekali antara nadhar tidak nadhar juga tidak membuat kamu semakin jauh dari takdir baik karena nadhar tidak memberikan pengaruh terhadap takdir tayyir karena itu disini dijelaskan dan terkadang ada keyakinan putu boleh sebut keyakinan putu ini yang saya baca adalah Sahih Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan terkadang orang bernadar itu diiringi dengan keyakinan jahil apa bentuknya dia menyangka bahasanya nadhar itu bisa menyebabkan dia bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan atau Allah Ta'ala akan mewujudkan sesuai dengan tujuan dia disebabkan karena nadarnya dan itu umum di masyarakat kita pengen A gak kecapean pengen punya anak pengen ini pengen ini coba kamu nadari itu kamu pengen ini kan coba kamu nadari sudah lama pengen punya rumah coba kamu nadari nanti biar terwujud dan itu termasuk diantara keyakinan yang salah karena nadhar bukan sebab untuk mewujudkan harapan dan siapa yang meyakini nadhar sebagai salah satu diantara sebab untuk mewujudkan harapan berarti dia menjadikan nadhar sebagai sebab padahal dia bukan sebab dan mengambil sebab yang bukan sebab itu termasuk diantara pelanggaran dalam masalah akidah kita ulang ke edainnya mengambil sebab yang bukan sebab termasuk pelanggaran dalam masalah akidah kok bisa pak simat itu kan mengambil sebab yang bukan sebab kamu kalau lapar coba pegang batu ini kuat-kuat nanti kenyang dengan sendirinya loh apakah pernah ada penjelasan secara medis maupun secara fisika hubungan antara megang batu dengan kenyang tidak ada selanjutnya ada ke dalil dalam islam dalil dalam syariat yang menjelaskan kalau kamu megang batu kuat-kuat nanti kamu tidak lapar tidak ada adanya perutnya diganjil batu Nabi SAW melakukannya karena beliau lapar dan beberapa sahabat juga seperti itu tapi kalau itu tidak harus batu orang bisa ganjil pakai apapun yang intinya membuat rapat organ pencernaan manusia sehingga tidak terasa lapar karena itulah keyakinan seperti ini termasuk mengambil sebab yang bukan sebab dan itu salah satu diantara kerusakan dalam masalah agida baik sekarang kita coba kita lihat saya akan detailkan dengan kita membuat beberapa bagian terkait masalah hukum nazar dan beberapa turunannya tadi kita sampaikan bahwa pembahasan seputar masalah nazar ada yang kaitannya dengan masalah akidah dan ada yang kaitannya dengan masalah fikih dan wallahu a'lam yang kaitannya dengan masalah fikir ini lebih dominan dibandingkan yang kaitannya dengan masalah akidah untuk masalah akidah nazar yang dibahas dalam masalah akidah kurang lebih ruang lingkupnya ada dua pertama terkait masalah tujuan nazar kepada siapa nazar itu ditujukan jika untuk kuburan untuk wali untuk selain Allah maka itu kesyirikan sehingga nazar hanya boleh ditujukan untuk Allah siapa yang bernadar untuk selain Allah meskipun nazarnya nazar ketaatan maka dia telah berbuat kesyirikan karena nazar sendiri adalah ibadah sehingga dalam tinjuan yang pertama ini nazar dipahami sebagai bentuk ibadah yang hanya boleh diberikan kepada Allah nazar adalah ibadah yang hanya boleh diberikan untuk Allah insyaAllah cukup mudah untuk memahami dan kaum muslimi yang dia selalu antusias dengan masalah tawhid sangat anti dengan bentuk nazar untuk selain Allah karena mereka tahu berarti ini memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu ta'ala kemudian pembahasan yang kedua nadar dari tinjuan akidah adalah melihat latar belakang wah disini ada tujuan ada latar belakang latar belakang berarti di belakang kita tujuan berarti ada di depan kita apa yang melatar belakang kamu melakukan nadar oh saya ingin sembuh saya ingin ini ingin ini ingin ini maka saya nadari dengan keyakinan kalau saya nadar tujuan saya akan cepat terwujud jadi ini adalah menjadikan nadar saya tulis disini ya bernadar agar keinginan dalam kurung hajat agar hajat terwujud baik sehingga dia punya keyakinan hajat yang sudah lama tidak dikabulkan tidak terwujud coba kasih nadar biar nanti hajatmu terwujud ini pelanggaran dalam masalah akidah kenapa karena nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali menegaskan innahu la yarruddul qadar nadar itu tidak bisa menolak takdir jangan karena masalah jangan karena keyakinan atau jangan meyakini seperti ini kamu kalau sakit tidak sembuh-sembuh coba kamu nadari dengan nadar nanti kamu akan segera sembuh berarti ada keyakinan nadarnya bisa menolak takdir sakitnya padahal nabi sallallahu 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 mengatakan nadar nadar tidak bisa menolak takdir atau orang punya harapan ingin punya anak lama sudah sekian puluh tahun nikah tidak punya anak lalu dikasih saran coba kamu nadar tahajud selama satu bulan tidak pernah absen puasa di siang harinya tahajud di malam harinya dan dia punya keyakinan dengan nadar itu akan terwujud hajatnya maka ini termasuk pelanggaran dalam masalah kita ini yang dibahas oleh para ulama dalam masalah mengambil sebab mengambil sebab yang bukan sebab hukumnya dilarang pelanggaran dalam masalah kita contohnya tadi menjadikan jimat sebagai sebab biar makin apa misalnya makin auranya makin terpancar biar makin gagah biar kebal biar 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 ini padahal itu semuanya adalah bukan sebab tahajud kemudian berikutnya nadar dalam tinjuan fikih oh ini banyak sekali ini banyak sekali rinciannya dan anda bisa baca di beberapa buku fikih kita tidak sedang fokus di sini namun ingin saya sebutkan beberapa hal terkait tinjuan nadar dari sisi fikih insyaallah untuk tinjuan nadar dari sisi akidah dua ini yang sering dibahas oleh para ulama pertama melihat nadar sebagai ibadah sehingga dibahas dari sisi tujuan nadar siapa yang bernadar untuk selain Allah berarti dia beribadah kepada selain Allah dan itu syirik besar mengeluarkan pelakunya dari islam sehingga nadar hanya boleh untuk Allah karena nadar adalah ibadah yang kedua dari sisi muncul keyakinan dan anggapan dengan nadar keinginan akan terwujud dan ini mengambil sebab yang bukan sebab karena Nabi s.a.w. menegaskan nadar tidak ada hubungannya dengan takdir selanjutnya dari sisi tinjuan VG tadi anda perlu bedakan antara pertama bedakan antara bernadar antara bernadar dengan dengan menunaikan nadar ini dua hal yang berbeda bernadar berarti mengucapkan nadar untuk jenis yang pertama yaitu mengucapkan nadar ini hukum asalnya makruk dengan alasan tadi Allah Ta'ala menghendaki kemudahan bagi agama sudah dikasih kemudahan hamba itu mempersulit dirinya sendiri nambah-nambai kewajiban yang bukan kewajiban maka berarti dia melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan prinsip syariat bahkan dia menjadi dihukum oleh sebagian ulama adalah haram untuk nadar muallak nadar muallak apa itu nadar muallak nadar yang digantungkan dengan sebab tertentu digantung digantungkan dengan sebab tertentu jika Allah kasih kesembuhan maka saya bernadar untuk sedekah kalau nanti saya lulus CPNS saya nadar menyembelih kurban dan bentuk digantungkan yang lainnya ini sebagian ulama menghukumnya sebagai nadar yang haram dengan alasan dalam hadis syariat Bukhari Muslim Nabi SAW menyebut orang yang melakukan seperti ini adalah orang yang tahil sementara untuk menunaikan nadar setelah diucapkan untuk menunaikan nadar berarti setelah diucapkan ini ini yang menjadi sebab adanya nadar ini menunaikan nadar setelah diucapkan maka ini hukumnya wajib ini hukumnya wajib sehingga kalau sudah terlanjur diucapkan apa yang harus dilakukan wajib kamu tunaikan wajib kamu tunaikan maka ada perbuatan yang hukumnya wajib tapi wasilahnya makroh sehingga ini sisi keanehan dari pembahasan nadar ini karena biasanya antara tujuan dengan wasilah wasilah itu sarana biasanya satu hukum wasilah itu to'ah to'atun sarana untuk melakukan ketaatan adalah ketaatan contohnya orang hanya bisa ke masjid ketika dia melakukan menempuh perjalanan sejarah misalnya 200 meter maka menempuh perjalanan dalam rangka untuk bisa ke masjid ini ketaatan ibadah di masjid ketaatan tersendiri wasilah untuk melakukan ketaatan adalah ketaatan namun nadar ini unik wasilah untuk melakukan nadar hukumnya makroh tapi menunaikan nadar sendiri hukumnya wajib dan jika tidak bisa jika tidak bisa maka diganti dengan kafaroh ada kafarohnya kafaroh bagi yang tidak bisa menunaikan sehingga sehingga ada kafaroh kafaroh kan berarti penebus berarti menunjukkan bahasanya ketika tidak menunaikan nadar dia melakukan kesalahan dan tebusannya adalah laksanakan kafaroh ketika anda tidak bisa menunaikan nadar kemudian pembahasan berikutnya dilihat dari dilihat dari latar belakangnya nadar dibagi menjadi dua nadar berdasarkan latar belakang ada nadar mutlak dan ada nadar muqayyat atau nadar mu'allak nadar mutlak berarti nadar yang dia tidak pakai digantungkan dengan sesuatu sehingga orang mengatakan saya bernadar besok senen saya akan puasa dan tidak ada digantungkan kamu nadar kenapa ya pokoknya ingin nadar saja bukan karena ingin sembuh dari sakit bukan karena ingin mendapatkan harta bukan karena ingin mendapatkan sesuatu tapi dia nadar begitu saja nah ini tadi ulama beda pendapat sebagian ada yang menilai makro dan sebagian ada yang menilai mubah ada yang membolehkan antara hukum boleh dan ada yang menilai makro ala kullin intinya tidak usah dilakukan karena kalau pun itu hukumnya boleh kalau pun itu hukumnya boleh ya nanti jadinya anda berkewajiban untuk melakukan sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib sedangkan nadar muallak sebagian menilai makro dan sebagian menilai haram sehingga jelas kalau yang bagian ini tidak boleh dilakukan saya yang dilakukan meskipun wah itu kan cuma makro ngapain kamu melakukan yang makro padahal ini memperatkan dirimu sendiri ini nadar dilihat dari latar belakangnya kemudian nadar dilihat dari bentuk amalannya kita coba hapus disini kelihatan nadar dilihat dari bentuk amalannya berarti disini kita melihat dari sisi objek nadar disana ada nadar taat ada nadar mubah ada nadar maksiat ada nadar taat ada nadar mubah ada nadar maksiat dalam hadis yang tadi dibawakan oleh penulis penulis mengatakan dalam hadis tadi ya yang hadisnya dilihatkan oleh Bukhari siapa yang bernadar untuk mentaati Allah maka harus dia lakukan taati Allah dan siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah maka jangan dia lakukan sehingga kita bisa pastikan untuk nadar nadar taat ini hukumnya wajib yang saya maksud adalah menunaikan nadar taat menunaikan nadar menunaikan nadar taat hukumnya wajib karena Nabi S.A.W. mengatakan siapa yang bernadar untuk mentaati Allah berarti nadar isinya ketaatan nadar sholat nadar puasa nadar bayar sedekah nadar tahajud nadar apalagi dan aneka ibadah-ibadah yang lainnya maka wajib dia lakukan sebaliknya nadar yang bentuknya maksiat Nabi S.A.W. mengatakan falayaksi hukumnya haram untuk ditunaikan saya bernadar kalau saya berhasil maka saya akan pukul dia ini nadar maksiat kamu tidak boleh menunaikan memukul orang lain kalau saya berhasil saya akan bunuh dia apalagi membunuh nadar maksiat atau hal yang lainnya termasuk misalnya melakukan perbuatan bid'ah saya bernadar kalau nanti Allah kasih saya kesuksesan maka saya akan menyembelih hewan di kuburan kanjeng wali sunan dan itu banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat terutama di negara-negara yang dominan sufi nadar kayak gitu banyak saya bernadar kalau nanti saya berhasil maka saya akan membaca surat ini membaca Quran di kuburannya ini di kuburannya ini karena dia meyakini ini adalah wali Allah maka saya harus persembahkan ibadah saya untuk wali Allah agar saya bisa mendapatkan cintanya Allah subhanallah dia persembahkan ibadahnya untuk wali Allah berarti dia persembahkan ibadahnya untuk selain Allah dan itu nadar maksiat karena dia mau berbuat syirik karena dia berbuat syirik baik bakia wahid yang tersisa tinggal satu ini nadar mubah nadar mubah ini perlu diamalkan atau tidak saya kutip penjelasan dari Syahabu Malik tentang nadar yang disitu tidak ada sisi ketaatan dan tidak ada sisi maksiatnya apabila ada orang yang bernadar untuk melakukan amalan yang dia bukan ketaatan dan bukan maksiat sehingga dia adalah amal mubah maka tidak wajib untuk dilakukan dan menurut jumhur ini bukan nadar diceritakan oleh Ibn Abbas r.a bainan nabiyu s.a.w yakhtubu idh huwa birojulin qaim ketika nabi s.a.w sedang berkhutbah beliau di atas mimbar menghadap ke arah para makmum idh huwa birojulin qaim tiba-tiba beliau melihat ada orang yang berdiri di depan di depan masjid kelihatan masjidnya ada tentu pintunya tidak seperti sekarang jauh dari mimbar pintunya dulu dekat di luar masjid ada orang yang berdiri akhirnya akhirnya nabi s.a.w bertanya ngapain dia para sahabat menjawab abu israel dia adalah abu israel nabi s.a.w dia dia bernadar untuk tidak duduk dan selalu berdiri tidak berteduh dan di tempat yang panas walayatakallam tidak mau bicara dan dia puasa orang ini bernadar empat hal nadarnya dia bernadar ketika itu berpuasa berdiri tidak duduk kemudian tidak mau bicara dan tidak mau berteduh dia bernadar empat hal bernadar kepanasan berdiri terus tidak mau bicara dan puasa lalu apa yang dilakukan nabi s.a.w beliau perintahkan kepada sahabat perintahkan dia untuk bicara tidak bicara itu kan sesuatu yang mubah dan ini nadar perintahkan dia untuk bicara perintahkan dia untuk berteduh padahal dipanas itu sesuatu yang mubah wal yutimma sawmahu tapi untuk wahasanya lanjutkan sehingga tiga perbuatan awal yang dia amalan yang hukum asalnya mubah ketika itu dijadikan sebagai ibadah dilarang oleh nabi s.a.w sementara amalan ibadahnya tetap dilanjutkan berarti kita bisa paham ya dalam hadis itu dan hadisnya diriayatkan oleh Bukhari Abu Dawud Ibnu Majah dan yang lainnya dalam hadis itu sahabat Abu Israel beliau menggabungkan antara taat dan mubah ini tiga perbuatan ini satu perbuatan lalu boleh perintahkan yang mubah tinggalkan sedangkan yang taat lanjutkan maka disini jadi dalil untuk nadar yang objeknya bentuk amalnya adalah perbuatan yang mubah maka tidak boleh dilakukan tidak boleh dilakukan tinggalkan sehingga nadar hanya berlaku untuk objek yang hukum asalnya ibadah yang tidak wajib seperti sholat puasa sedekah baca Quran zikir dan aneka objek-objek yang lainnya yang dia sifatnya adalah ibadah tayin dan kita tidak mendetilkan pembahasan masalah nadar dari sisi fikir karena nanti jadinya kita switch materi dari akidah ke fikir dan itu terlalu panjang disini kita hanya sebutkan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh penulis mengingat disini penulis membawakan sebuah hadis dari Bukhari siapa yang penadar untuk mentaati Allah taati Allah dan siapa yang penadar untuk bermaksiat maka tidak boleh untuk dilakukan insyaAllah cukup jelas untuk bisa dipahami semoga Allah memberkai apa yang kita pelajari wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha UMKM dan masyarakat toko mesin maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha UMKM dan masyarakat toko mesin maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia saatnya Anda mengunjungi toko mesin maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo mesinnya pengusaha sukses Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global semua negara dunia sedang berduga akibat virus corona yang merajalela selamat menikmati